Pemerintah Provinsi Jambi akan segera melayangkan klarifikasi tertulis untuk meminta rekomendasi Komisi Aparatur Si Pendegara atau KASN Layanan surat ini dikarenakan masih adanya 7 jabatan yang masih lowong 3 jabatan Eselon 2 di lingkup Pemprov Jambi telah diisi pejabat definitif 3 jabatan tersebut yakni Dinas Ketenaga Kerjaan dan Transmigras Kesbangpol serta Dirut RS Udera dan Matahir Saat ini masih tersisa 7 jabatan Eselon 2 Pemprov Jambi yang masih lowong dan dijabat oleh pelaksana tugas Jabatan tersebut antara lain Dinas Pendidikan, Dinas Perindustrian, Perdagangan Dinas Pariwisata Kebudayaan, Satpol PP, Biro Umum, Badan Kepegawain Daerah serta Biro Kesramas Pejabat Sekretaris Daerah Provinsi Jambi Sudirman mengatakan pelaksanaan lelang jabatan untuk jabatan yang masih dijabat PLT tersebut masih menunggu rekomendasi dari Komisi Aparatur Sipel Negara sebab hingga saat ini belum ada kesimpulan akhir dari KASN terkait kisruh penonjapan beberapa pejabat OPD Pemprov Jambi beberapa waktu lalu Kemarin kami dengan Pak Gubernur sudah menyampaikan klarifikasi tertulis intinya salah satu yang dari klarifikasi itu meminta agar 9 pejabat yang masih PLT itu bisa direkomendasikannya di rekomendasi KASN bisa keluar tapi masih permohonan karena dari hasil klarifikasi kami ke KASN KASN akan mengeluarkan semacam kesimpulan akhir hasil klarifikasi dan itu yang masih kami tunggu klarifikasi Sari Junya Putri, Cek TV melaporkan Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!